Beginilah suasana apel yang dilakukan oleh pemerintah Batanghari pasca liburan Idul Fitri pada Senin pagi. Apel yang digelar di halaman kantor bupati ini diikuti oleh ASN di OPD jajaran Pemkap Batanghari dan berlangsung hikmat. Usai melaksanakan apel, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief juga melakukan halal-bihalal kepada aparatur sipil negara dan pejabat Eselon II. Fadil mengatakan bahwa saat ini semua ASN melakukan apel di setiap kecamatan. Dikatakan Fadil, jika silaturahmi berjalan dengan baik, maka akan menimbulkan dampak yang baik pula. Bahkan saat ini kinerja dari ASN di Kabupaten Batanghari sudah sangat baik, apalagi dengan melakukan absensi sebanyak 4 kali sehari. Dikatakan Fadil, jika silaturahmi berjalan dengan baik, maka akan menimbulkan dampak dari arus balik di daerah Jawa. Tapi kita ikut aturan pemerintah pusat dengan mematuhi kegiatan tersebut. Dan hari ini juga bagaimana silaturahmi antar pegawai di Batman tadi terjalan dengan baik. Makanya semua manusia menghariskan apel yang kantornya di Bulimara Bulian ditembulkan pada alamen kantor bubati. Kemudian ini di kecamatan, kumpulnya di tiap-tiap kecamatan. Pesma, kecamatan dan buti itu yang lain kumpulnya di kecamatan. Kita yakin apabila pegawai ini selaturah minyak baik, maka timbuknya akan terjadi dengan baik. Yang mudah-mudahan di momen ini bisa menjadi stimulan, stimulan untuk meningkatkan kinerja kawan-kawan, pegawai di Kabupaten Batari di tahun ini. Aplikasinya mereka tertutup lewat telponnya saja, lewat handphonenya mereka akan setiap hari. Dan ini home base-nya diatur dengan kantornya masing-masing. Alhamdulillah saat ini masih berjalan dengan baik ya. Johnny Firdaus, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!